Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah seseorang Jadi ini ada Kate Mager yang merupakan dosen dari London School of Economics Yang juga banyak memiliki buah pemikiran terkait dengan sains secara umum maupun sains tertukar Jadi ceritanya Kate ini menghubungi beberapa orang Salah satunya saya untuk bekerjasama membuat satu tema dari suatu makalah Tema dari satu jurnal yang tematik Jadi makalahnya itu ada beberapa, temanya sama Nah, jurnalnya itu adalah Development and Change Jadi Kate Mager ini juga menjadi Dewan Editor di situ Kemudian beliau ini merencanakan membuat satu edisi khusus terkait dengan sains dan aksesnya Dalam hal ini digaitkan dengan akses terbuka Nah, sekarang saya share screen Nah, jadi ini jurnalnya Development and Change Tentunya Anda semua yang nonton video ini juga sudah nonton video saya sebelumnya Bahwa dengan mempublikasikan artikel di sini Itu buat kami sebenarnya adalah satu kekalahan Nah, jadi di sini Ini jurnalnya Nah, ini artikel-artikel yang terkait dengan tema tentang sains terbuka Ini ada ini Ini artikelnya Kate Mager sebagai introduction Kemudian ada artikel tentang 1S Dan apa namanya Gerakan-gerakan radikal Terkait dengan kebebasan akademi Kemudian di sini bisa dilihat Artikel-artikel dari orang lain Nah, artikel saya sendiri itu Masuk ke dalam tautan ini Jadi urutannya sih saya tidak terlalu hafal Jadi langsung saja ke tautannya Jadi ini adalah artikel yang kami tulis Ini ada Mas Juneman, Mbak Amel, Mas Ilham, dan Mas Eric Kami berasal dari beberapa universitas Nah, kembali ke artikel Kate ini Introduction to the politics of open access Decolonizing research and corporate capture Nah, jadi intinya adalah Si Kate Mager ini memberikan penjelasan Tentang tema dari jurnal yang disampaikan Yang temanya sama tadi Yang intinya adalah ingin mengungkap Kepentingan-kepentingan Selain kepentingan akademik Yang salah satunya politik Dan ekonomi Yang pada akhirnya menguasai Menguasai iklim akademik di dunia Jadi bukan hanya di bangsa, benua, atau negara asalnya Tapi menjadi menguasai seluruh dunia Kenapa di sini ada istilah di colonizing Jadi di sini kita melihat Ini si ibu Kate Kate Mager ini Dia itu mencoba membuat beberapa frame Tentang debat-debat terkait dengan open access Nah, debatnya itu sendiri Banyak berkaitan dengan Tiga hal sebenarnya Jadi kalau diklasifikasikan Ini yang pertama itu penyebabnya Penyebab dari debat itu adalah ini Jadi historinya dari open access Yang kedua adalah dunia digital Digitation of scholarly publishing Serta journal pricing crisis Crisis harga Nah, ketika kita melihat yang ini dulu History of open access Jadi menurut Kate Bahwa dunia akademik Science itu diawali Kulturnya ya Itu diawali Ini, 300 tahun yang lalu Oleh ini Non-profit society Yang kemudian bergerak Sejalan dengan waktu Kemudian berinteraksi dengan ini Corporate publisher Nah, interaksi ini dimulai Sekitar pertengahan abad ke-20 Oke, pertengahan abad ke-20 itu Jadi mungkin menjelang Oh, tahun 2000-an ya Itu Ya, kemudian ada lagi masalah ini Digitation Digitalization Bahwa Semua material Yang tadinya disini Dalam bentuk tercatat Kesini itu sudah dalam bentuk digital Jadi ada perubahan Shifting Itu pergeseran Jadi kita masuk ke digital age Ditambah apa? Ini Ya, masalah internet connection Jadi ada dua Ada dua Istilah sekalian itu Disrupsi Ketika ini printed Materials Material yang dicetak Ketemu dengan era digital Plus era internet Yang saling terkoneksi Nah, maka Publikasi itu menjadi lebih instant Karena orang tidak lagi berpikir Makalah tercetak Jurnal tercetak sebagai modus utama Tapi yang modus digital Adalah yang utama Jadi mestinya kan Satu lebih instant Waktunya pasti lebih cepat Kemudian ini Lower publishing cost Jadi biaya untuk publikasinya itu Menjadi rendah Nah, ini adalah harapannya Namun yang terjadi Kemudian ada masalah ini Pricing crisis Harga Kita tahu jurnal itu Ada dua jenis kurang lebih Yang berlangganan Dengan yang open access Dua-duanya perlu biaya Nah, masalahnya seringkali Biaya itu dibebankan Pada kita sebagai pembaca Nah, kemudian itu Dengan adanya ini Kemudian membuat ini Big deals Jadi perjanjian-perjanjian besar Yang sifatnya itu bundel Bundeling Yang kita tahu oleh Pemerintah Jerman Oleh Max Planck Institute Yang sempat Ramai dibicarakan Akhir tahun kemarin Dan sampai awal-awal tahun ini Bahwa harga publikasi itu Karena dibundel tadi Menjadi tidak masuk akal mahal Sesampai 9 ribu lebih US dollar Mungkin euro Bukan euro US dollar Jadi Alih-alih menyebabkan ini Ternyata malah jadi begini Jadi lebih mahal Nah, itu kenapa? Menurut Kay Itu terjadi karena ini Jadi dari sini Ini ada pergeseran ini Nah Jadi ini Ada dampak Ditambah dampak Dari sini Kemudian ditambah ini Nah, alasannya itu ini Kenapa sampai terjadi Jadi Di satu sisi Orang-orang yang di sini Itu inginya ini Bahwa penerbitan artikel ilmiah itu Akan berkaitan dengan Expertise Kepakaran Quality assurance Penjaminan kualitas Karena ada peer review Namun demikian Karena datang ini Maka menjadi ini Ada Neocolonialisme Baru Neocolonialisme Kemudian ada eksklusi Bukannya inklusi Ada eksklusi Yang bisa bayar itu Akan punya kesempatan akses Yang lebih besar Nah, kemudian ini bermuara menjadi ini Antara blok utara dengan selatan itu menjadi tidak imbang Jadi ini yang mendominasi Karena ini adalah Bangsa Benua Negara Blok utara yang memang Punya Kultur Akademik atau riset Yang memang berkembangnya lebih cepat Terlepas dari Bahwa Banyak sekali Budaya Ilmiah Yang dilahirkan oleh Bagian ini Kalau kita lihat sejarah Banyak sekali ahli atin Sebenarnya bukan orang Eropa Menginisiasi Lingkungan akademik yang baik Namun demikian Karena sejalan dengan perubahan ini Ini menominasi Akibatnya Inequity Terjadi Jadi ketidakseimbangan Nah, jadi Apa yang Yang kita Perlukan Yang kita perlukan itu ini Develop Open access model Yang apa? Ini Yang pertama ini Jadi bagaimana Agar Dunia akademik Dunia sekolar Keskolaran ini Bisa untuk Kepentingan umum The common Ini Prioritas utama Bagaimana ini menjadi Suatu Tujuan bersama Nah, kemudian Nyambung ke sini Bahwa Apa yang dilahirkan di sini Itu harus bisa menjawab Ini Kebutuhan-kebutuhan publik Jadi bukan keuntungan pribadi Atau perusahaan Nah, dari situ Kemudian Inginnya ini Membangun budaya Yang transparan Dan secara legal Itu Terjustifikasi Penggunaan-penggunaan Sumber daya publik Itu menjadi terjustifikasi Kita tahu Ketika Untuk Masalah riset ini Mayoritas kan dari dana publik Tapi kemudian Ketika Masuk ke rana publikasi Menjadi ini Keuntungan pribadi Perusahaan Korporasi Akibatnya menjadi Barang Privat Private goods Nah, itu yang dianggap Menjadi Tidak adil Dari sisi Hukum juga itu Menjadi Banyak masalah Sebenarnya Jadi bagaimana Agal public resources Sumber daya publik Itu berakhir Juga ke publik Jadi ini adalah Tiga hal Yang Menjadi Fokus Satu Dua Tiga Untuk membangun ini tadi Promote Balance Equity Balanced equity Nah Kemudian Karena kita perlu Pemikiran baru Maka pertanyaannya Sebenarnya Gampang Sederhana Menurut kita Jadi Untuk mengembangkan ini Maka pertanyaan Mada disi jawab Cuman dua Jadi terbuka Untuk siapa Dan oleh siapa Dengan Konteks bahwa Kalau dua-duanya Ini memang Kepentingan publik Ya maka Bikirlah Open accessnya Untuk publik Jangan hanya Open access Untuk Kalangan tertentu Kita tahu bahwa Sekarang model Model Publikasi itu Sudah bergeser Dari Pay to read Ini saya bikin Gambar sendiri Tentang ini Yang ada gambar Cringe itu Menjadi pay to publish Nah ini masalahnya Jadi untuk publish Menjadi orang harus Bayar Berarti tidak Untuk membaca Yang tadinya Bayar Sekarang jadi tidak Tapi biayanya Kemudian Di Alehkan ke penulis Nah kemudian Yang kedua ini Access to what And through what system Nah ini Ini juga penting Akses kepada apa Dan melalui sistem Apa Nah ini yang kadang-kadang Membuat jadi mahal Data itu bisa jadi Seolah-olah mahal Menjadi ada harganya Walaupun diawali Dari dana publik Dan ketika sudah Menjadi ada harganya Kemudian Karena ada Ini Entitas bisnis Yang ini Maka harga itu Kemudian menjadi Dia manfaatkan Itu Kemudian what system Nah sistem ini juga Menjadi mahal Ketika Ini Inti proses Dari satu sistem Itu Yang mestinya bisa Dibuat Dengan biaya rendah Kemudian ditambah Dengan banyak lagi Substances Sebenarnya tidak perlu Mengakibatkan Harganya jadi mahal Nah Keseluruhan inilah Yang berujung ke sini Jadi harga apapun Itu di dunia publik Itu seolah-olah Ada harganya Dan itu tidak murah Jadi kurang lebih Artikel-artikel Dalam terbitan Yang Tipe Terbitan yang Sekarang ini Yang mana kami Menulis juga Satu mahalan Itu adalah ini Kurang lebih Tema-temanya Demikian Penjelasan dari Saya Tentunya nanti Akan ada penjelasan Pendek juga Untuk mahalan yang lain Mudah Mudah diterima Dengan bentuk gambar Seperti ini Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya